Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan Safe Deposit Box atau Kotak Penyimpanan Harta milik Rafael Alun Trisambodo di Bank Mandiri. Kotak penyimpanan harta milik Rafael tersebut berisikan uang tunai senilai 35 miliar rupiah dalam mata uang asing dan sejumlah perhiasan. Uang dalam Safe Deposit Box tersebut diluar mutasi puluhan rekening senilai 500 miliar rupiah milik Rafael, keluarganya, dan sejumlah pihak yang terkait. Safe Deposit Box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang disediakan pihak bank. Jangka waktu penyewaan Safe Deposit Box adalah 1 tahun dan bisa terus diperpanjang sesuai keinginan penyewa. Untuk tarif sewa Safe Deposit Box di Bank Mandiri, paling murah adalah 200 ribu rupiah dan paling mahal adalah 3 juta rupiah untuk setiap 1 box. Penyewa sendiri bisa menyewa lebih dari 1 box sesuai kebutuhannya. Selain menyimpan uang di Safe Deposit Box, Rafael juga diketahui menyembunyikan asetnya melalui nomine. Tujuan nomine untuk menyamarkan kepemilikan harta agar tidak terdeteksi otoritas pengawas transaksi keuangan. Kini PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening terkait Rafael Alun Trisambodo, sebagian atas nama istri, anak, dan sejumlah pihak terkait. Terima kasih telah menonton!